MUI menyatakan vaksin mesles rubella haram karena mengandung unsur babi. Tapi vaksin tersebut masih diperbolehkan untuk diberikan atau bersifat mubah karena kondisi terpaksa. Hal ini menuai tanggapan pro dan kontra di kalangan para orang tua. Salah satu orang tua, Ida, yang anaknya telah diberikan vaksin merasa kecewa atas keterlambatan putusan kehalalan vaksin MR. Ini kan umpati orang banyak saja, ini program pemerintah. Yang apaan Ibu? Sayangkan malah karena terlambat, seharusnya sebelum dibilang haram itu, kalau itu dicekal dari biasa kesehatan, jangan diluncurkan dulu vaksinnya. Lain lagi dengan Deddy, hingga saat ini ia tidak mengizinkan anaknya untuk diberikan vaksin MR. Pasalnya, Deddy masih menunggu ketersediaan vaksin campak dan rubella yang halal. Di sisi lain, Mimin menanggapi positif pemberian vaksin MR. Ia beranggapan pemberian vaksin adalah satu-satunya cara agar anaknya tak terserang penyakit membahayakan. Terlebih meski dinyatakan haram, MUI telah menyetujui pemberian vaksin MUBA dengan kondisi keterpaksaan. Selagi vaksin itu baik untuk kesehatan anak, dan juga takutan juga masalahkan rubella ini karena ada obatnya, jadi apa salahnya diimunisasi anak? Mungkin juga pemerintah itu kan masih yang terbaik kesalahan kita. Meski demikian, Mimin tetap berharap pemerintah dapat mencari solusi agar vaksin yang diberikan pada anak-anak dipastikan kehalalannya.